Aksi tawuran antara dua kelompok remaja pecah di badan jalan pangkalan asem Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu Dinihari. Kedua kelompok yang bertikai saling serang dengan lemparan batu dan botol. Demi melukai lawannya, beberapa pelaku bahkan nekat membekali diri dengan senjata tajam berukuran besar, jenis pedang dan celurit. Diduga tawuran disebabkan karena saling ejek. Aksi tawuran yang melibatkan kelompok remaja Butacus Johar Baru dengan kelompok remaja Novinas Cempaka Putih berhenti setelah salah satu kelompok kalah jumlah hingga akhirnya memilih mundur. Warga berharap adanya patroli rutin dari petugas kepolisian saat malam hari agar aksi tawuran yang membuat resah tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan. Tim Buser Nagasat Reskrim Polresta, Pangkal Pinang, berhasil menangkap seorang residivis pencurian spesialis rumah kosong. Pelaku berwajah garang bernama Eriadi alias Meong ini sempat buang air kecil di celana saat digerebek petugas di persembunyiannya. Eriadi alias Meong langsung mengakui perbuatannya kepada polisi dirinya telah mencuri di sejumlah TKP di kota Pangkal Pinang. Tersangka ditangkap karena mencuri dua handphone, kulkas TV dan sejumlah barang berharga lainnya. Mendapat pelaku atas nama Eriadi alias Meong, umur 39 tahun, laki-laki, guru harian. Yang ditemukan dia mencuri dua handphone dan dua lemari es. Itu yang sudah kita amankan. Dia sudah delapan kali residivis masuk penjara terus keluar masuk. Pelaku bersama barang bukti dibawa ke mapolresta Pangkal Pinang. Atas perbuatannya, residivis ini diganjar pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga lima tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, AINews, Laporkan. Spesialis pemobol rumah mewah di Surabaya ditangkap. Polisi amankan barang bukti uang ratusan juta rupiah. Kemandikan terjadi di rumah sakit Al-Shifa setelah Zionis Israel mengultimatum dokter dan pasien mengosongkan rumah sakit dalam waktu satu jam. Selama pemirsa, sejumlah warga membantu aparat untuk evakuasi material pesawat teknik Angkatan Udara yang menjatuh di dua lokasi di wilayah Kabupaten Pasurwan, Jawa Timur. Bersama saya, Aulia Wardani, inilah AINews Malam Selengkap. Sebanyak 60 warga turut membantu evakuasi dan mencari material penting di dua pesawat Super Tucano yang jatuh masing-masing di Desa Keduung, Kecamatan Puspo, dan Desa Wonerjo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasurwan, Jawa Timur pada Sabtu siang. Warga nampak antusias untuk terlibat dalam proses evakuasi ini. Warga meminjamkan alat untuk memotong seperti gerinda, di mana warga juga turut membantu aparat dengan sepeda motor untuk menunjukkan akses lokasi penanjakan Gunung Bromo di Desa Wonoki, Tritosari, Jawa Timur, bahkan menyiapkan penginapan darurat. Pertolongan warga ini dilakukan demi mengumpulkan material bangkai-bangkai pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh dan diketahui penyebabnya. Dari Pasurwan Jekasamudera, AIMews melaporkan. Diduga akibat pembakaran sisa tanaman padi, ratusan meter lahan kering di Pandeglang, Banten ikut terbakar. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya karena tidak adanya mobil pemadam kebakaran. Lahan kering di kampung Daplangu, Desa Kertajaya, Pandeglang, Banten terbakar pada Sabtu pagi. Diduga api berasal dari pembakaran sisa tanaman padi oleh salah seorang petani. Api terus meluas hingga ratusan meter karena di lahan itu banyak tanaman kering akibat kemarau panjang. Beruntung api tidak menjalar hingga ke permukiman warga. Dari pagi di tengah awalnya, bukan dari belakang, bukan dari depan. Oh dari tengah. Dari ladang. Dari ladang. Terus ini kena kebun apa aja nih Pak nih? Ya paling, mohon-mohon yang nggak berguna lah. Akibat peristiwa ini asap tebal kebakaran menutupi jalan hingga mengganggu aktivitas warga yang melintas. Tidak adanya mobil pemadam membuat warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Warga berharap pemerintah daerah segera menyediakan fasilitas mobil pemadam kebakaran yang berdekatan dengan wilayah mereka. Karena jika terjadi kebakaran, mobil dan kar sering datang terlambat. Dari Pandeng, Gelang, Banten, Iskandar Nasution, AY News melaporkan. Spesialis pemobolan rumah mewah di kota Surabaya, Jawa Timur berhasil ditangkap. Polisi amankan barang bukti, uang ratusan juta rupiah dan juga perhiasan. Inilah rekaman CCTV yang terjadi di salah satu perumahan elit di Surabaya, Jawa Timur. Terlihat sekelompok orang menggunakan mobil minibus dan satu pelaku mengawasi situasi. Setelah situasi terlihat aman, para pelaku masuk ke rumah dengan cara melompat agar. Lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berharga di dalam rumah. Kelima pelaku berhasil diamankan saat reskrim Proresta B Surabaya dan satu orang lagi masih buruh. Spekulasi melihat rumah yang kosong, mengamati begitu rumahnya dipastikan kosong, rumahnya pergi, kemudian memastikan dengan bel dan lain-lain kosong, tidak ada respon. Dia bergerak cepat, dia masuk secara instan dengan cara merusak. Ada kaca yang dirusak, tidak ada yang rusak, masuk. Kemudian baru dia melakukan pengambilan beberapa barang milik korban. Dalam ungkap kasus ini, polisi mengamankan beberapa barang bukti di antaranya uang ratusan juta rupiah, puluhan gelang jam, puluhan laptop, puluhan HP, dan beberapa koper. Para pelaku juga terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman selama tujuh tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi, INews, melaporkan. Seorang pria beserta kendaraan miliknya ditemukan tewas di dalam parit sedalam 3 meter. Diduga pria ini merupakan korban aksi tabrak lari. Warga geger saat menemukan seorang pria yang tewas di dalam parit sedalam 3 meter di kecematan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Jumat sore. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh warga yang sedang menggembala sapi di perkebunan tersebut. Saat ditemukan, kondisi korban mengenakan celana panjang serta jas hujan dan dalam kondisi tengkurap. Satu unit sepeda motorsport berwarna hitam tanpa plat diduga milik korban juga berada tak jauh darinya. Korban kemudian dibawa ke klinik terdekat. Pihak kepolisian belum dapat memberikan keterangan terkait kejadian ini. Diduga sementara, pria tersebut merupakan korban tabrak lari. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, Ayus melaporkan. Hamas dan Israel merilis video operasi militer mereka di jalur Gaza. Informasinya sesaat lagi tetaplah di Ayus Malam. Terima kasih telah menonton!